lagi ngapain ini pak tadi buka sarung murung pak tadi kok gurungnya disarungin kenapa pak biar gak kena nyamuk terus biar angat biar gak kedinginan bapak punya burung gak sebelumnya sebelum yang ini punya Wah, pagi-pagi ngopi Pak, gimana kabarnya, Pak? Baik Kegiatan Bapak sehari-hari di sini apa, Pak? Jualan saja Jualannya apa? Jualannya macam-macam rokok, mancengar rupa Kopi juga, ya? Kopi, masmi Ini Bapak juga kelihatannya punya burung nih, Pak? Iya, selalu saya ada burung Gak pernah lepas dari burung Dari dulu punya burung? Iya, dari umur 10 tahun saya udah melihara burung, Pak Senang ya, Pak ya? Iya Aslinya dari mana, Pak? Dari Subang Oh, Subang, Jawa Barat ya, Pak ya? Iya Di sana memang orang senang pelihara burung juga, Pak? Banyak yang senang Kalau ibu-ibunya senang pelihara burung, Pak? Ibu-ibunya senang, Pak, burung bapaknya Oh, gitu Yang disenengin dari burung itu apa, Pak? Dari ngocehnya Bunyinya kan Kalau yang ngoceh itu senang Kalau yang gak ngoceh, tidak Jadi yang ngoceh gitu ya? Iya Nah, ini ngomong-ngomong soal ngoceh nih Orang lagi sibuk orang ngoceh juga nih, Pak Soal pemilihan presiden Ngomong-ngomong, Bapak namanya siapa, Pak? Pak Kusnadi Pak Kusnadi Biasa dipanggil siapa? Panggilnya Mang Ungkus Mang Ungkus Kalau panggilan Kang Ungkus juga boleh ya? Boleh aja Orang kan lagi sibuk nih Nah, sekarang ngoceh tentang politik ya Tentang pemilihan presiden ini Iya Ngomong-ngomong, Bapak udah siap belum nyoblos nih tahun 2019 nih? Saya selalu siap sih Tanggal 17 April loh? Iya 2019 ada pemilihan presiden Bapak tahu calonnya siapa aja, Pak? Pak Jokowi sama Prabowo Belum Seperti tahun 2014 dong ya? Iya Ini terulang lagi dong ini, Pak ya? Terulang Ketemu lagi? Iya Nah, kalau Pak Prabowo pasangannya siapa sekarang, Pak? Siapa? Siapa? Anies Eh, Siaga Uno ya? Kalau Pak Jokowi? Nah, kami Baru Amin Kan beda nih pasangannya sekarang nih, Pak ya Kira-kira bakal seru gak seperti 2014, Pak? Seru sekarang daripada yang dulu kayaknya Duh, kok bisa begitu, Pak? Ya, mungkin kan Parabowo kepingin menang dua-dua kali nyalon Hitungannya kan kalah Sekarang kan harus menang mungkin Kayaknya Oh gitu Jadi dia Pingin menang itu ya, Pak ya? Iya lah Nah, kalau Bapak ngeliat itu Sekarang bisa lebih seru Apa? Kira-kira serunya seperti apa aja nih, Pak? Jangan dengar Kalau Ngedengar-ngar masyarakat sih Ya ada bilang Misalnya Apa namanya Lebih dari Tanda yang tahun kemarin Yang 2014 Gitu ya Banyak ngomong lah di masyarakat Nah, kalau Pemilihan Presiden di Indonesia ini kan Udah mirip-mirip kayak Di luar negeri Kayak di Amerika gitu ya, Pak ya Itu ada debatnya itu, Pak? Bapak pernah nonton debat Calon Presiden gak Tahun 2014? Nah, kalau sekarang Ada lagi debat Presiden Bapak nonton gak? Nonton gak? Eh, suka nonton Suka ngeliatin Nanti Di Januari ada loh, Pak, debatnya Iya Nah, nanti itu yang jadi Pengarahnya Moderatornya namanya Ira Kusno Bapak kenal Ira Kusno gak, Pak? Enggak Cuma suka ngeliatin TV Oh, penyiar ya, Pak ya? Iya Kak Pikir udah pernah ketemu gitu Belum Nah, kalau dia yang Jadi, apa namanya Pembawa acaranya untuk Debat Presiden Kira-kira bakal seru gak, Pak? Seru lah, Pak Asli Kalau nanti debat itu Yang Bapak harapkan dari debat itu Dari Pak Prabowo Dari Pak Jokowi Apa, Pak? Supaya gimana debatnya, Pak? Yang jelek bisa jadi bener Yang misalnya kata Sekarang banyak hoak-hoak Bisa jadi Jangan Gede-gede ini Jangan ada hoak lah Jadi Dari masyarakat kan Kadang-kadang Ini apa Suka kebawa-bawa Ngikut-ngikut Jadi saran Bapak untuk Pak Jokowi dan Pak Prabowo gimana, Pak? Untuk Pilipres ini Ya Ya bilang Biar baik-baik aja Sama Kayaknya Nah kalau 2014 kan Bapak milihnya siapa, Pak? Kemarin Pak Jokowi Alasannya Bapak milih Pak Jokowi Kenapa, Pak? Ya kan Dia talon baru Tempahari Terus Milih dia, saya Ya Kenapa Bapak milih dia Alasannya, Pak? Ya kalau Pak Prabowo Dia sangat bagus sih Sama masyarakat Pembangunan Sekarangan Dibanding sama yang Lain-lainnya Oh Cuman dia doang yang bisa Nuntasin Proyek-proyek jalan yang Dulu bangkut-bangkut Maksudnya yang mangkrak gitu? Iya Ya masyarakat kan juga lihat Mana Kayak gitu kan Masyarakat yang tahu Apa yang dilakukan Pak Jokowi, Pak? Terhadap proyek-proyek yang Mangkrak itu, Pak? Ya Lanjutin Banyakannya kan dilanjutin Terus kalau Di kampung Bapak Gimana perubahan yang Bapak lihat? Oh bagus, Pak Sekarang Ke kampung-kampung itu yang dulu Jalan berantakan Pokoknya ke ganggang sekarang Pokoknya Kalau nggak di perur Di Hot meat Oh di hot meat Pokoknya semua udah Udah beres kamu kampung Yang dulu Yang bisa motor Sekarang bisa motor Bapak Ngeliat Pak Jokowi Berpasangan dengan Maruf Amin gimana? Cocok nggak Pak? Hah? Cocok nggak? Ya usah sih Cocok aja Kalau Pak Prabowo dengan Sandiaga Uno gimana? Cocok nggak? Cocok Waktu 2014 kan Bapak milihnya Pak Jokowi 2019 gimana? Tetap Pak Jokowi Dia tuh berpindah ke lain hati nih Kalau orang bawahan nih Yang Tidak tahu politik ya kan Menurut saya tukang tani Apa itu kan Jadi Milihnya mendingan Jokowi lagi Kenapa bisa begitu Pak? Ya Mungkin yang Masyarakat rasakan kan sekarang Jalan-jalan kan ke Ganggang kan Dia Ini Sudah pernah di Di asfal Jadi Banyak Itu Apa Yang dia rasakan Iya Keluarga saya Cuman satu Itu yang Anak saya Satu Ke Prabowo Kalau saya Isu saya Terus anak yang satu lagi Ke Pak Jokowi Waktu 2014 2019 Jadi Bapak Tetap Pak Jokowi? Saya tetap Jokowi Halo Om Apa kabar? Waduh Jempol tuh Mantap Jempol tuh Jempol — Jempol tuh Jempol tuh Jempol tuh Jempol tuh Terima kasih telah menonton